Baik, terima kasih pemirsa namasih bersama kami Daman Saku yang mengangkat tema yang tentu saja menarik sekali berkaitan dengan pandangan Islam terhadap pernikahan dan ada sebagian dan sekarang ini saat ini sedang viral pernikahan beda agama. Nah ini insya Allah mudah-mudahan diskusi kita kali ini tanya jawab ini akan memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya Islam telah memberikan koridor yang sangat jelas dan tegas bagaimanakah menghadapi peristiwa seperti ini. Baik, pertama kami persilahkan kepada Bapak Afdal untuk menyampaikan pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh Abah Raut. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afdal Kelau dari Fakultas Hukum. Ijin bertanya ya Habib, bagaimana kalau orang yang sudah menikah lalu menikah lagi sama non-muslim, itu apa hukumnya Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Habib Banah, rupanya harus menjawab dulu Habib Banah. Silahkan. Baik, izin Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Syrahli sadri wa yasili amri wa hlul uqdatan. Millisani yafqawu qawli. Anakku Abdan dan juga para pemirsa yang mendengarkan. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa majelis ulama itu sudah mengeluarkan fatwa. Jadi di muktamar yang kedua majelis ulama Indonesia itu memfatwakan bahwa pernikahan beda agama itu haram hukumnya. Satu, yang kedua nahdatul ulama dalam muktamar ke-28. Kita yang ormasnya NU. Itu di muktamar ke-28 di Yogyakarta itu juga memfatwakan tidak sah hukumnya pernikahan beda agama. Lalu yang ketiga Muhammadiyah melalui majelis tarjih dan juga majelis tajiditnya itu juga mengeluarkan fatwa yang sama. Nah oleh sebab itu maka sebaiknya kita mengikuti. Itu ormas-ormas besar Islam yang sudah memfatwakan sehingga kita mengikuti apa yang disampaikan. Lalu kemudian mungkin kita akan bertanya terus dalilnya seperti apa. Tadi contoh misalnya ada laki-laki muslim nikah dengan wanita yang non-muslim. Pertama saya ingin sampaikan ya bahwa ayat yang tadi dibacakan oleh Khori Surah Al-Baqarah ayat ke-221 dikatakan لَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَةِ حَتَّى يُؤْمِنِ Jangan kalian menikahi wanita musyrik ya sampai dia beriman. Itu ayat Allah. وَلَا أَمَتُمْ مُؤْمِنَتُونَ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكَةِ وَلَوْا أَعْجَبَتْكُمْ Seorang hamba sahaya yang muslimah itu lebih baik hamba sahaya itu budak zaman dulu. Itu lebih baik dibanding wanita yang musyrik walaupun mengagumkan kamu. Mengagumkan itu tadi bisa hartanya, bisa kegantangan kecantikannya, bisa misalnya keturunannya, macam-macam, kebaikannya dan sebagainya. Itu Allah katakan. Lalu lanjutan ayat itu وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُ Jangan kalian wanita muslimah menikah dengan laki-laki musyrik. Sampai mereka beriman. Kenapa? وَلَا عَبْدُمْ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكِينَ وَلَوْا أَعْجَبَكُمْ Karena hamba sahaya laki-laki yang mu'min, seorang budak, mungkin di kita orang yang rendah, apa namanya derajatnya, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan yang musyrik. Ayat itu di surah Al-Baqarah menjelaskan kepada kita tidak dibolehkan menikah antar beda agama itu. Dan saya ingin menyampaikan hadirin wal hadirat, sebenarnya kalaupun misalnya dari teman-teman yang non-uslim sekalipun, itu juga mereka gak suka dengan itu. Itu ngacauin kalau bahasa kita itu ya. Jadi dalam agama itu ada tiga hal, yang biasanya seluruh agama itu berpegang pada itu. Saat lahir, saat menikah, saat meninggal itu gak boleh diganggu-gugat. Itu agama apapun. Misalnya dalam tradisi Kristen, begitu lahir, itu dibaptis, diurapi. Dalam Islam diakekahi, ditahnik, kemudian diberi nama. Gak bisa dicampur aduk gitu. Begitupun yang kedua nikah, begitu juga. Kalau dalam Kristen ada tradisinya, ada aturannya. Dalam Islam begitu juga ada tradisinya. Dalam Hindu begitu juga. Yang ketiga dalam meninggal, begitu juga ada aturannya. Setidaknya tiga itu. Jadi ketika kita nikah beda agama tadi, itu akibatnya kita nyampur aduk. Antar agama masing-masing dengan tradisi masing-masing. Akhirnya kemudian nikah muslimah dengan ini di gereja. Nikah nanti non-muslim ini di masjid ini. Seperti nyampur aduk kopi dengan teh. Nah jadi terakhir saya ingin sampaikan, toleransi itu artinya saya suka kopi, Anda suka teh. Anda jangan paksa saya minum kopi, karena Anda suka kopi, saya suka teh. Tapi saya tidak akan memaksa Anda untuk minum teh. Bukan berarti teh sama kopi dicampur suruh diminum dua-duanya. Nah itu gak benar. Wallahu'alam bisauh demikian.